Sudrajat menjadi KSAD menggantikan Jenderal TNI AD Trai Sutrisno, yang pada tahun itu diangkat Soeharto menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Tak lama kemudian, Jenderal TNI AD Edi Sudrajat menggantikan Jenderal TNI AD Beni Murdani menjadi Menhankam. Dua jabatan itu dirangkap sekitar tiga bulan. Kemudian, adik tingkatnya Jenderal TNI AD Faisal Tanjung, mengisi jabatan Panglima Abri. Setelah Jenderal TNI AD Edi Sudrajat tak jadi pangap lagi dan Soeharto lengser, polisi kemudian terpisah dari militer. Abri bubar? Hanya ada kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, dan TNI. Jenderal TNI AD Wiranto Jenderal adalah Panglima Abri terakhir sebelum reformasi yakni menjabat sebagai Panglima Abri pada tanggal 16 Februari tahun 1998 sampai 26 Oktober tahun 1999. Adapun laksamana TNI Al Widodo Adi Sucipto atau lebih dikenal dengan